Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube saya Edi Setia dan pada kesempatan siang hari ini saya sudah berada di kandang sapi Nusaku dan sudah bersama Mas ya Reza Pak Mas Reza ya Mas ya Mas Reza selaku salah satu yang bertanggung jawab ya Mas ya salah satu kru ya mas ya di kandang Nusaku kita tanya-tanya sedikit ya Mas ya siap kalau untuk untuk sapi-sapi yang untuk saat ini mas kapasitas di kandang ini ada berapa ekornya kalau untuk di kandang Nusa Snowsha Farm ini kapasitasnya di sekitar 165 ekor 165 ekor dan saat ini untuk sapi-sapinya ada di 120-an ada di 120-an yang boleh kita sambil jalan aja mas ya kalau dari 120 itu itu mas target sampai idola hata tuh di berapa ekor Mas kalau kita mudah-mudahan tahun ini di seribu ekor Pak itu amin semoga ya Mas ya amin sampai seribu ekor ya Mas ya betul gitu dan kalau untuk sampai saat ini Mas ini kan untuk ke idola hata masih kurang sekitar 7 atau 8 bulan lagi mas ya 7 bulan itu sudah ada penjualan atau belum masih yang booking-booking itu ya Alhamdulillah kita dari 120 ekor tadi dari stok kita 66 ekor udah sold 66 ekor udah sold jadi setengahnya udah selesai setengahnya ya Mas ya dan itu itu yang sold itu dari yang premium atau yang ekonomis Mas mulai dari premium sampai ekonomis ada semuanya Oh semuanya Mas ya betul dari yang ekonomis kita review yang kalau untuk ini Mas ini kelas apa ini Mas Oh ini dia di kelas medium Mas medium-nya jadi dia menengah jatuhnya ya karena di kandang kita itu klasifikasi ada tiga ekonomis itu dari 250-400 medium itu 400-650 650 ke atas itu premium kayak gitu nah ini masuknya ke medium masuknya ke medium ya ya betul dan jenisnya cuk sapi sediakan pun bermacam-macam Mas ya Iya betul kita mulai dari limosin ada simental ada PO juga ada mas kayak gitu limosin simental PO dan pegon nggak ada ya Mas pegon ada dan tahun ini kita ada Madura Oh ada Madura juga ya Mas ya tapi masuknya kayak ekonomisan Oh untuk ekonomis kalau untuk ekonomis itu range harga berapa aja sih Mas dan saja kita mulai dari 19.30 sampai ke-24 19.30 sampai ke-24 ya itu biasanya di untuk DKM Mas ya ya biasanya emang yang ingin terbanyak itu di DKM DKM ekonomis DKM berarti lebih fokus di kebanyakan di ekonomis ya Mas ya karena emang target market kita banyakan di KM yang masih banyak DKM dan untuk sore hari ini sore sore ini udah pada selesai dicombor semua Mas ya kalau untuk comborannya Mas ada perbedaan enggak sih Mas antara yang ekonomis premium dan premium ya kalau untuk perbedaannya Mas kita untuk sekarang itu masih ditakarannya aja pakarannya aja tapi kalau untuk ramuannya sama-semua sama-semua pencampuran sama untuk takarankan sesuai sesuaikan dengan kemampuan si sapi ya kemampuan sapi kemampuan sapi kayak gitu makanya hanya ditakarannya aja sih paling nanti yang di jumbo itu bedanya di airnya ada dimasak Oh airnya dimasak kalau yang air mentah ya ekonomis sama medium enggak dimasak kayak gitu jadi sapi-sapi yang disediakan pun sampai sana ya Mas ya Iya betul ujung sana ya tapi kalau untuk yang medium hanya ini sama ini Mas untuk medium ini sama ada yang premium di sana medium di sini dua baris yang premium sisanya premium semua boleh kita sambil jalan ke yang ekonomi sekali Mas ya kalau ini medium ya kalau medium terence harganya berapa medium range harganya di 24-50 24-50 ya kayak gitu harganya cukup variatif ya Iya betul sesuai bobot juga Mas sesuai bobotnya gitu Wah jumbo juga nih wargasan nih baru pada selesai dicombor ya dan ini ada pedet nih Mas ya ini ada dua ekor pedet-pedet ini udah lumayan lama sih Mas di sini lumayan lama ya terus kandangnya beda pedet-pedet sendiri umbaran biasanya memang hanya ada dua ekor atau gimana Mas ya tergantung permintaan sih Mas karena kan kita di sini ya karena ada investasi sama tabungan kurban ya Mas kadang emang ada mitra investasi yang minta pedet dua tahun ya oke kayak gitu ya Oh ada juga ya diperbolehkan juga ya betul jadi untuk mitra itu dibebaskan ya dibebaskan untuk memilih ukuran kandungan si sapi kayak ada contohnya disitu Mas nah tadi salah satu sapi medium itu dia disini dua tahun udah dua tahun jadi programnya dua tahun kayak gitu programnya dua tahun untuk ini ekonomi semuanya Mas ya ini udah masuk ekonomis Mas kayak gitu Emang kalau ekonomis kita kebanyakan dipegon Mas dipegon ya sama ini ada dua lagi dipisahin Oh ya lagi kita kan lagi banyak riset pakan ya Mas jadi ini masuk ke riset aja riset-riset pakan kalau lagi dicoba untuk pakan baru ya Mas ya cocok atau enggak untuk dikandangin ya Mas ya tuh kayak gitu luar biasa tadi untuk ekonomis di range harga berapa enggak kita mulai 19,5 sampai di 24 mas 19,5 sampai di 24 betul warga yang cukup ekonomis untuk para soibul kurban jadi rekomendasi banget untuk teman-teman yang butuhkan hewan kurban bisa bisa di booking dari sekarang ya Mas ya ya karena kita ada program tabungan kurban tadi oh program tabungan kurban mungkin nanti kita bahas di video selanjutnya kali ya kalau untuk yang non tabungan itu gimana Mas non tabungan ya Indonesia Pak tapi karena kebetulan ya Mas ada tak program tabungan teman-teman kurban ya jadi kebanyakan customer kita yang sekarang ini tabungan semua Pak tabungan semua ya kebanyakan tabungan belum ada Oh berarti kalau yang untuk tanpa tabungan itu banyaknya di udah mepet-mepet tapi kalau emang mau non tabungan sekarang ya bisa juga itu program tabungan itu kan solusi dari itu kan apa namanya biar enggak terlalu memberatkan yang sel kayak gitu tabungan aja bisa gimana gimana yang non kayak gitu nih dan sapi-sapi yang disediakan cukup luar biasa ya Mas ya dan kalau untuk kesehatan di sini gimana Mas kalau untuk kesehatan Alhamdulillah kita punya tim medis sendiri mas ya tim medis sendiri sama kepala kandang sendiri yang emang berpengalaman di bidangnya di bidangnya mulai dari pendidikan yang emang diperkenalkan dan lainnya jadinya ada basic tersendiri jadi lebih lebih memahami tentang sapi betul-betul jadi ya dia bisa report satunya kenapa gimana terus kita juga udah ada recording tenak sendiri Mas jadi misalnya sapi ini kita vaksin nah itu mulai dari e-technya tanggalnya sama obat yang dimasukkan udah kita data semua sudah ada datanya itu buat laporan ke mitra kita atau emang kita konsumsi pribadi buat riset-riset kedepannya jadi semua sapi yang yang ada di sini sudah tervaksin namanya betul dan kesehatan sudah terjamin namanya jadi cukup rekomendasi banget untuk teman-teman yang butuhkan hewan kurban ya Mas ya bisa datang langsung ke kandang sapi Nusaku ya mas ya betul alamatnya dimana Mas alamatnya di jalan kandang sapi di tajur halang jalan kandang sapi tajur halang Bogor ya itu bisa lihat di map ketika aja Nusaku Indonesia Oh Nusaku Indonesia bisa jadi sekali lagi nih buat teman-teman yang butuhkan hewan kurban bisa datang langsung ke kandang sapi Nusaku yang beralamat di tajur halang Bogor untuk detailnya bisa set di Google Maps masuk untuk dan untuk nomor kontak persoanya nanti bisa saya taruh di deskripsi video ya Mas ya siapa untuk menudahkan dengan para customer masih ya iya dan sapi yang disediakan pun mulai dari harga ekonomis itu range 19.5 sampai 24 dan medium itu 24-50 ya dan premium premium 50 kata saya sesuai dengan selera ya kayak gitu ya tuh baiklah teman-teman sekian review saya di kandang sapi Nusaku terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh